Intro Selamat pagi Mbak Mesa, memuliakan daulat rakyat adalah masterpiece reformasi Tapi karya agung atau masterpiece itu mulai diganggu dengan upaya untuk kembali ke masa lalu, masa kegelapan demokrasi Ternyata tidak semua anak bangsa suka kemajuan Ada yang bernafsu untuk mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup Yang memaksa rakyat hanya mencoblos lambang partai dan kemudian partailah yang menentukan wakil mereka di parlemen Artinya kedaulatan tidak sepenuhnya ada di tangan rakyat Pemirsa inilah Editorial Media Indonesia, edisi hari ini Senin 16 Januari 2023 Dengan tema Menutup Jalan Sistem Tertutup bersama saya Leonard Samosir Editorial Media Indonesia ini juga pemirsa dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network Di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda Dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan Mbak Mesa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Godensius Suhardi Bang Godens, selamat pagi Selamat pagi, Bang Sehat-sehat Bang? Harus sehat ya Kita terbuka ya? Tidak tertutup Kita mau berpikir nanti Kenapa kemudian ada orang yang masih berpikir untuk kembali tertutup Bang Setelah tadi yang terbuka Tapi sebelum kita bahas Editorial Kita lihat dulu pemirsa Ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini Yang pertama ini senapas dengan Editorial ya Bang Godens Ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini Proporsional tertutup kemunduran demokrasi Ada yang menyanggahnya begini Bang Sebenarnya bahwa proporsional tertutup ini kan juga dulu sudah pernah dilakukan di Indonesia Kenapa kemudian ini sekarang menjadi sesuatu yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi? Ya, proporsional tertutup itu sejak orde lama sampai orde baru ya Dan baru berakhir itu pada 2008 dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 dan 24 tahun 2008 Itu artinya sejak 2009 Indonesia memasuki pemilu dengan proporsional terbuka Pertanyaannya mengapa dulu termasuk pada zaman reformasi Para mahasiswa menolak proporsional tertutup Karena proporsional tertutup itu sejatinya bukanlah demokrasi Karena di dalamnya peran partai politik sangat kuat Bahkan dulu kita mengenal banyak sekali kader jenggot Yang berakar ke atas, berakar kepada pemimpin partai Tidak pernah menginjakkan realitasnya pada akar rumput masyarakat Karena itulah ada penolakan yang sangat serius dan masif pada saat itu Sehingga Indonesia masuk pada pemilu proporsional terbuka Yang menurut Mahkamah Konstitusi sejalan dengan konstitusi dan sejalan dengan kedaulatan layar Oke, kita nanti akan bahas lebih jauh itu terkait dengan proporsional tertutup atau terbuka di editorial Kita tinggalkan dulu berita itu Pemirsa dan Bang Godet Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 Di halaman dalam di harian Anda Pemirsa Ini terkait dengan kerusuhan yang terjadi di PT GNI di Morowali Polisi mengusut tuntas kerusuhan di PT GNI Ini sampai menelan korban jiwa ya Bang Godet Sebenarnya apa yang terjadi di situ Bang? Ya disebutkan bahwa ada kerusuhan antara karyawan yang peribumi Dengan pendatang yang mestinya tak elok kerusuhan seperti itu bisa terjadi Di sebuah perusahaan yang mestinya para karyawan itu mengedepankan penyelesaian persoalan dengan apa ya Menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan persoalan Apa yang terjadi di PT GNI ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya Indonesia belum smooth Di dalam menerima investasi asing Juga terkait dengan bagaimana memperlakukan tenaga kerja asing Yang bekerja di Indonesia agar mereka juga bisa memahami budaya Indonesia Padahal kasusnya sangat sederhana Ada ketidakkesepakatan Dan ada keinginan dari serikat pekerja untuk melakukan sweeping Itulah awal mula kasus Yang mula-mulanya itu kasus yang sangat sederhana Tetapi pada akhirnya menimbulkan persoalan yang sangat serius Kita memberi apresiasi kepada pihak kepolisian Yang sudah melakukan penanganan dengan baik ya Ini semoga juga tidak dipolitisir ya Karena ini kan berpotensi sekali untuk dipolitisir Ya politisasi itu selalu ada Tetapi yang paling penting itu pemerintah harus memberikan penjelasan secara transparan Sehingga tidak ada kesan menutupi informasi Kita harap semua pihak yang ada di sana khususnya untuk kemudian mengikuti arahan Supaya kemudian tidak ada kerusuhan lagi Kita ke berita selanjutnya Masih di halaman 2 Ini ada di sebelah berita yang barusan Terkait dengan fenomena nikah dini Fenomena nikah dini Tanda krisis edukasi seksual Ini kejadian di Ponorogo Di Jawa Timur Di tahun 2022 ya Bang Godens ya ditulis di dalam data Untuk anak di usia di bawah 15 tahun Ada 7 pernikahan dini 15 sampai 19 tahun ada 184 Jumlahnya hampir 200 kasus Ini bagaimana nih Pak Godensi Ya yang ke tahun itu baru di Ponorogo Tetapi beberapa waktu lalu kita masih ingat bagaimana di daerah NTB juga dan juga di daerah-daerah lain Pernikahan dini ini fenomena yang mesti diamati secara serius dan harus diatasi Sebab pangkal soalnya itu seperti yang terjadi di Ponorogo itu kan Banyak sekali anak-anak yang hamil di luar nikah ya Married by accident Sehingga memintakan dispensasi Dispensasi itu menurut undang-undang yang baru itu kan usia nikah itu kan sudah dinaikkan ya Nah dispensasi itu dimintakan kepada pengadilan agama setempat Kita berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi Dan juga kita berharap agar sekolah-sekolah sudah mulai berani ya Berani melakukan edukasi terkait dengan seks Sesuatu yang sakral jangan sampai diperlakukan secara main-main gitu Betul dan memang di kondisi seperti ini Ya kita juga harus jernih melihatnya ya Karena ada beberapa atau banyak ya Bang Godensi Yang khawatir kalau diberikan edukasi seks malah mendorong anak-anak untuk melakukan hubungan seks sebelum waktunya Itu yang dikhawatirkan begitu Bang Ya padahal inti dari pendidikan seks itu adalah bagaimana penghormatan semestinya terhadap sesuatu yang sakral itu Sehingga tidak disalahgunakan Apalagi anak-anak yang secara psikologis belum siap untuk nikah gitu kan Jangan-jangan ketika punya anak nanti masih bermain karet gitu Itu dia dan sering terjadi akhirnya berantakan kan Bang itu Walaupun sudah menikah ya Tidak sehat sih Kita harapkan ini menjadi perhatian kita semua Kan kita punya beberapa lembaga ya Ada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Ada BKKBN juga Tetapi yang paling penting itu kalau ditelah di kasus di Ponorogo ini bagaimana pengaruh media sosial Sehingga membangkitkan imajinasi yang liar pada anak-anak yang belum cukup usia gitu Pengawasan orang tua ditingkatkan lagi Terima terhadap apa pengaruh buruk medsos ya Karena sekarang semua sudah tinggal digenggaman tangan masuk ke handphone Ya kalau tidak diberikan pembekalan oleh orang tua ya seperti ini Apalagi membeka handphone di dalam kamar yang sudah ditutup gitu kan Itu dia makin susah lagi Kita harapkan ada peningkatan perhatian dari orang tua kita semua pemirsa Kita ke editorial menutup jalan sistem tertutup Ini rupanya masih terus bergulir Walaupun ada mayoritas partai politik di DPR yang menolak Tapi kenapa masih tetap terbuka ini Bang? Terbuka untuk usaha menutup jalan sistem tertutup Ya karena memang saat ini sedang diuji materikan di Mahkamah Konstitusi Dan beberapa partai juga melakukan gugatan intervensi Dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan gugatan intervensi Yang menolak sistem tertutup Ini kan ada dua kutub kekuatan Pada satu sisi itu ada kutub yang memuja sistem tertutup Pada sisi lain masih banyak orang yang waras untuk mempertahankan sistem terbuka Mengapa sangat penting tertutup dan terbuka ini dibicarakan secara terbuka juga? Persoalannya kalau ke sistem tertutup itu kekuatan partai politik yang menentukan Atau dengan kata lain di dalam sistem tertutup Nomor urut itu tidak lagi penting Karena semuanya ditentukan oleh pimpinan partai politik Atau masyarakat itu membeli kucing dalam karun Tidak tahu lagi siapa yang dipilih Ataupun dipilih siapa yang duduk di Senayan itu kan tidak ketahuan Dan pada yang paling buruknya adalah Banyak sekali nanti calon-calon yang vote getter hanya untuk meraih suara Tapi tidak untuk dipilih? Tidak untuk diajukan ke Senayan Oh ini aneh juga ya Kenapa kemudian setelah sekian lama kita sudah berpikiran maju Mulai ada yang mundur lagi begitu ya bang Ya justru disitu aneh ya Jangan-jangan setelah ini berhasil Juga menggugat semua kesepakatan-kesepakatan politik yang sudah ada Misalnya menginginkan agar presiden itu tiga periode Satu periode 10 tahun Kalau tiga periode itu kan berarti 30 tahun Sama seperti masa orai baru Nah pikiran-pikiran seperti ini yang mesti dicegah Baik kita akan bahas itu Bang Godensan Pemirsa Inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Senin 16 Januari 2023 Menutup jalan sistem tertutup Menutup jalan sistem tertutup Memuliakan daulat rakyat adalah masterpiece reformasi Tapi kini rakyat agung itu mulai diganggu-ganggu dengan wacana dan upaya Untuk kembali ke masa lalu Masa kegelapan demokrasi Rakyat berdaulat jika mereka betul-betul berkuasa atas diri sendiri di negeri sendiri Rakyat berkuasa jika mereka memiliki kebebasan penuh Untuk menentukan pemimpin yang dikehendaki Dan menjadi pemain utama dalam kompetisi demokrasi Itulah yang terjadi dalam tiga pemilihan umum terakhir Dengan proporsional terbuka Dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat Untuk memilih langsung wakil-wakilnya di legislatif Kedaulatan itu ada Itulah langkah maju demokrasi kita Akan tetapi Ternyata tak semua anak bangsa suka kemajuan Ada juga yang menginginkan kemunduran dalam demokrasi Dengan dalih adanya sejumlah kekurangan di proporsional terbuka Mereka bernafsu mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup Sistem proporsional tertutup Memaksa rakyat hanya mencoblos lambang partai Dan partailah yang menentukan wakil mereka di parlemen Artinya Kedaulatan tak sepenuhnya di tangan rakyat Sistem proporsional terbuka Memang tak sempurna Ada kelemahan di dalamnya Termasuk memicu politik biaya mahal Kualitas pemimpin juga menjadi persoalan Karena mereka yang terpilih Boleh jadi hanya karena menang popularitas Dan banyak uang Akan tetapi Haruskah kita kembali ke sistem tertutup Seperti di pemilu 1955 Atau di jaman order baru Harus tegas kita katakan Tidak Proporsional terbuka Tetaplah sistem yang paling tepat Kalau ada kelemahan Tugas kita semua Terutama partai politik Untuk memperbaikinya Lagipula Sistem tertutup juga banyak kekurangan Dan yang paling parah Ia menutup hak rakyat Untuk berdaulat seutuhnya Proporsional terbuka Juga legal dan konstitusional Ia diatur dalam undang-undang nomoran Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu Putusan makamah konstitusi Tertanggal 23 Desember 2018 pun Menguatkan bahwa sistem pemilu yang digunakan Adalah suara terbanyak Alias sistem terbuka Karena itu Apa urusannya tiba-tiba ada usaha untuk mengubahnya? Kita menghormati para pihak yang mengajukan Uji materi KMK Agar sistem pemilu diubah Tetapi Kita juga boleh mempersoalkan Apa sebenarnya motif Anda? Murni demi perbaikan pemilukah Niat Anda? Kita menghargai sikap PDIP Sebagai satu-satunya partai di parlemen Yang menginginkan sistem proporsional tertutup Tetapi Kita juga berhak Mempertanyakan Apa sesungguhnya tujuan Anda? Kepada MK yang menyidangkan uji materi tersebut Besok Kita berharap teguh berperan sebagai penjaga konstitusi Kalau sebelumnya melegalkan proporsional terbuka Patutkah jika putusan nanti bertolak belakang Karena ada partai besar yang menghendaki? MK perlu mengingat bahwa jika mengabulkan sistem tertutup Maka putusan judicial review itu Dapat direview kembali Lewat legislative review DPR bisa menggunakan haknya sebagai pembuat undang-undang Dan karena delapan partai setiap pada sistem terbuka PDIP dapat ditumbangkan Hal itu jelas akan menampar muka MK Hakim MK 9 orang yang terdiri dari 3 jatah DPR 3 jatah MA Dan 3 jatah Presiden Disinilah pula keberpihakan Presiden Jokowi Untuk mempertahankan sistem terbuka pilihan rakyat Ditunggu rakyat Kita tidak ingin rakyat bak membeli kucing dalam karung Untuk memilih wakil-wakilnya Karena pada akhirnya bergantung pada elit-elit partai Pada konteks itu Jalan untuk kembali ke proporsional tertutup Sesungguhnya sudah tertutup Jika ia dipaksakan Kenapa kuasa rakyat yang lain tidak sekalian dibunuh Sekalian saja Hak rakyat memilih Presiden secara langsung Diamputasi Dan dikembalikan lagi ke MPR Kalau perlu Bikin masa jabatan Presiden 3 periode Satu periode tak cukup 5 tahun Tapi 10 tahun Dengan begitu Dia bisa berkuasa 30 tahun Seperti era Pak Hartur dulu Era Dimana daulat rakyat Sekarat Mengerikan Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda Terkait dengan editorial pagi ini Pemirsa Untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Mas Zainal Selamat pagi Mas Zainal Ya selamat pagi Mas Zainal kalau kita lihat Sekarang kan Dalam ini ya Proses Ada yang menggugat Bahwa sistem proporsional terbuka Itu digugat Dan minta menjadi sistem tertutup Berdasarkan hukum Tata Negara Kalau kemudian Seandainya Mahkamah Konstitusi Menerima Dan akhirnya Mengharuskan Kembali ke sistem tertutup Apakah ini artinya Mengikat Karena ini kan Mahkamah Konstitusi ya Setara dengan Konstitusi tentunya Atau masih bisa Direview lagi Oleh para pembuat undang-undang Pemerintah Atau DPR Bagaimana Mas? Sebenarnya kan Kalau kita bilang Mahkamah Konstitusi Dasarnya mereka kan Sebenarnya adalah Apa Post Negatif Legislator Negatif Legislator Itu maknanya adalah Dia sifatnya adalah Menghilangkan Aturan Menghilangkan Aturan? Iya Jadi Negatif Jadi sifatnya itu Negatif Misalnya Ada Peraturan Masakan A, B, C Maka dia bisa Mengubahnya Menghilangkan Jadi A, B saja B-nya dihilangkan Oh oke Apakah dia bisa bersifat Menambah Misalnya Orang A, B, C Orang Mujinya Mengatakan C-nya hilang Dia lalu mengatakan Oh C-nya hilang Tapi menjadi A, B, D Dia menambah D Itu ada perdebatan Karena itu adalah Sifatnya Positif Legislator Oke Karena menambahkan Biasanya Positif Legislator Itu adalah Milik Legislator Atau Legislasi Milik Proses Yang dibuat Oleh Pemerintah Dan DPR Nah Jadi kalau kita Lihat sifatnya Bisakah Misalnya Dia menghilangkan Bunyi Apa Proporsional Terbuka Lalu dia mengatakan Wajib Proporsional Tertutup Itu biasanya Perdebatan Bisa gak Menjadi model Seperti itu Kutus hati Karena Menghilangkan Bunyi pasalnya Lalu kemudian Dia Gak boleh Mengisinya Dengan Belum tentu Bisa mengisinya Dengan apa yang Dia pikirkan Ada perdebatan Kalau negatif Positif Oke Jadi Silahkan Silahkan Mas Kalau kita ingat Putusan MK Yang tahun 2009 Dulu Itu kan Sebenarnya Tidak juga Membatalkan Bukan Sebenarnya Mengatakan Dari Proporsional Tertutup Wajib menjadi Proporsional Terbuka Enggak juga Dulu Itu pasal lain Sebenarnya Yang dibatalkan Oleh MK Soal perhitungan Tahap Bisa dicek Itu perhitungan Tahap Sebenarnya Lalu kemudian Disaftirkan Menjadi Terbuka Baik Baik Nah akhirnya Kemudian sekarang Menjadi terbuka Nanti perdebatannya Nanti bisa panjang Nah tapi yang Yang paling penting Saya mau bilang begini Tugas Mahkamah Konstitusi itu Harusnya Mempertahankan Konstitusionalitas Dan Konstitusionalitas itu Dikusung Atau Diukur Bukan Berdasarkan Sistemnya Saja Tetapi Harus dilihat Berdasarkan Apa yang dibutuhkan Oleh negara Jadi Misalnya Kalau kita berdebat Soal proporsional tertutup Proporsional terbuka Dua-duanya Tentu ada plus minusnya Jadi kita Tidak bisa Memandang Dari sekedar Dari sistem saja Kalau dari sistem saja Ya dua-dua Pasti ada plus minusnya Ada plusnya Ada minusnya Jadi gitu Tapi harusnya Mahkamah Konstitusi Melihat dari Kebutuhan negeri Ini apa Saya kira Kalau kita bicara Kebutuhan negeri Ini apa Di tengah Partai yang Tertutup Partai yang Masih Oligarki Partai yang Sangat mudah Apa Sangat mudah Jualan Nomor kurun Partai yang Tidak terlalu Terbuka Kepada publik Saya kira Kebutuhan Proporsional terbuka Menjadi tinggi sekali Oke Mas Zainal Mas Zainal Kalau ternyata Nanti MK memutus Menerima Gugatan itu Dan akhirnya Sistem pemilu Jadi sistem Proporsional tertutup lagi Artinya apa ini mas? Saya kira MK akhirnya Tidak menjadi Wise ya Satu tidak menjadi Wise Karena Bisa jadi Hanya melihat Pada sistemnya saja Padahal sistem itu Soalan Ya plus minusnya Pasti ada Tidak mungkin tidak Proporsional tertutup Ada plusnya Ada minusnya Begitu juga Yang sebaliknya Nah yang kedua Saya kira Ketika dia Mendorong Menjadi Proporsional Tertutup Kelihatan pada Pro Pada Kepentingan Partainya Sebenarnya Kepentingan Partai tertentu Karena kalau kita Lihat petanya Kan sebenarnya Banyak partai-partai Yang juga menolak Proporsional Mayoritas malah Mayoritas Delapan partai Lebih kan Sebenarnya menolak Namanya Tertutup Nah yang ketiga Yang paling penting Saya kira Kalau kita bicara Soal proses demokrasi Maka Kembalinya Ke rakyat Kan Ukurannya itu Harusnya kembalinya Ke rakyat Apa yang Paling Menguntungkan Bagi rakyat Apa yang Paling Memudahkan Rakyat Apa yang Paling membuat Rakyat itu Bisa menentukan Masa depan negara Saya kira Di komporsional Kompluka Sangat dekat Dengan Sangat dekat Dengan ciri Baik Baik Oke Kita nanti Ikuti perkembangannya Seperti apa Kita harapkan Supaya kita Tidak mundur Dalam Jalan demokrasi Ini Tapi untuk saat ini Terima kasih Pakar hukum Tata negara UGM Zainal Arifin Mohtar Sudah mencerahkan kami Terima kasih Mas Uceng Selamat pagi Pertanyaannya itu Bang Godens Kan Sistem proporsional Terbuka Yang sekarang kita Pakai dan tertutup Yang tadi dikatakan Mas Zainal Itu juga ada Plus minusnya Nah kalau melihat Sistem proporsional Terbuka Itu kan Argumentasi yang mendukung Yang tertutup ini Mengatakan bahwa Ini melanggengkan Politik uang Karena kemudian Akhirnya Siapa yang populer Itu yang Yang punya banyak uang Yang bisa dalam tanda petik Membayar para pemilihnya Argumentasi-argumentasi Seperti ini kan Mungkin akan dimasukkan Juga di dalam Sidang DMK Bagaimana Bang? Tapi argumentasi Paling dasar itu Adalah landasan filosofis Siapa sih Penguasa tertinggi Di Republik ini Rakyat Rakyat Kalau begitu Kalau jawabannya rakyat Dimana rakyat Harus menentukan Untuk siapa Yang mesti Menjadi anggota Legislatif Adanya adalah Pada saat pemilu Nah Dimana hak rakyat Untuk menentukan Si A Atau si B Yang harus Masuk ke Anggota Legislatif Kalau sistem tertutup Tertutup pulalah Kedaulatan rakyat itu Kedaulatan rakyat itu ada Hanya pada sistem terbuka Karena dia memilih orang Bukan memilih Tanda gambar Pertanyaannya Bang Ada yang berargumen Lagi begini Bang Sebenarnya sistem proporsional tertutup itu Itu adalah pelaksanaan Dari sila keempat Pancasila Katanya begitu Bang Tapi tahan dulu Kita harus jadad dulu Dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian content berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat tanda akses kapan saja Di mana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link E-paper .mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan E-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Pemirsa Dan sekarang waktunya Bang Godian Sebelum kita lanjutkan berdiskusi Kita mau mendengarkan dulu Suara dari Pemirsa Metro TV Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV Di Temanggung, Jawa Tengah Ada Pak Soekarwan Pak Soekarwan Selamat pagi pak Ya selamat pagi Metro TV Selamat pagi Selamat pagi Pak Soekarwan Silahkan pak Bagaimana tentang sistem Proporsional tertutup ini Menurut Anda Oke gini Saya akan menyampaikan Tiga hal Tapi singkat-singkat sekali Pertama Yang perlu dipahami Umpama kembali Ke sistem Proporsional tertutup Bukan berarti Demokrasi mundur Ini perlu dipahami Karena kita tengok ke belakang Dulu Voli dan Bulu tangkis Sistemnya Harus mati dulu Baru pindah bola Diganti sistem Reli Point Ini menyingkat pasu Dan ternyata bagus Kalau sistem Bulu kan bisa Lima jam baru game Nah itu Ingat Sistem Bulu tangkis Dan Poli kan Reli Point sekarang Sama yang tersebut Yang kedua Yang kedua Sistem Proporsional tertutup Itu akan mengurah tenaga Kemarin Pengalaman banyak tenaga Tenaga di TPS Pada meninggal Pada Pada Meninggal ya Pelaksanaan Pencobosan ya Iya Iya karena Gambar yang ditobos Bingung masyarakat Sekarang kalau Nanti sistem Proporsional tertutup Itu kan Noblos partai Masalah Select nanti Siapa-siapa Kan urusannya Partai masing-masing Tergantung Nomor ranking Urusnya Yang terakhir Yang terakhir Ya Silahkan 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 Bapak dulu Silahkan Yang terakhir Itu Mohon maaf Kalau Delapan partai Sudah menolak Proporsional terbuka Satu partai Malah ditambah Satu partai lagi Ngompa Yusri Isamahindra Mendukung Proporsional tertutup Nah Dua lawan delapan Kita ingat Di Kuru Setra Perang Barat Tawidak Pendapat itu 5 Kuralah 100 Yang menang Yang 5 Belum tentu Yang banyak itu menang Nanti Kalau MK Main Rasional Main rasional Oke Terima kasih Pak Soekarwan Di Temanggung Jawa Tengah Untuk Pendapat Bapak Selamat pagi Pak Menarik Karena analoginya Bulu tangkis Kita mau Beralih lagi Ke pemirsa Metro TV berikut Kali ini Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Ada Pak Bion Pak Bion Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Metro Selamat pagi Pak Bion Pak Boleh tolong dikecilkan dulu Pak Volume televisinya Supaya tidak menggulung Dan boleh langsung To the point ya Pak Pendapat Pak Bion Silahkan Pak Begini Begini Mas Leo Kita ini bicara Bangsa Mas Leo Saya berkereferensi Secara politis Dan juridis Karena saya orang hukum Dan pernah Jadi anggota DPR Jadi begini Kita bicara Dengan konteks Sistem Proposional Terkutung Ketika Saya jadi Tahun 1999 Saya jadi Agota DPR Termudah Waktu itu Jadi sistem Pemilu kita Adalah Sistem Proposional Stelterdaftar Tidak terbuka Secara utuh Proposional Stelterdaftar Saya ketua parti Pada saat itu Calon nomor 1 Nah Persoalannya adalah Sekarang Ketika PDIP Melakukan Judicial Review Terhadap MK Secara Juridisah Berdasarkan hukum Tapi ketika Nanti diputuskan Oleh Mahkamah Konstitusi Itu kan ada Sifatnya Terjadi Perdebatan Antara hakim Nah Apakah ini Disepakati Atau tidak Tentunya Nanti MK Yang memutuskan Itu satu Bicara demokrasi Mana sih yang ideal Demokrasi Yang kita wujudkan Di dunia ini Presiden Dipilih rakyat Tapi dia bukan Mandataris Terhadap rakyat Bertanggung jawab Presiden kepada Siapa sih Bukan kepada rakyat kok Harus diinjak Mas Leo Presiden itu bukan Bertanggung jawab Pada rakyat Tentunya Serta mereka Bertanggung jawab Pada MPR Ingat ini Lalu Yang kedua Dalam Pemilihan Anggota BPR Tidak Sebentar dulu Mas Leo Dalam BPR Itu kan Sistemnya Adalah Tetap Proposional Sel-sel daftar Bukan terbuka Untuk Oke Dalam Pancasila kita Pasal 4 Ayat 4 Kerajaan yang dipimpin oleh Sementerian Jaksanaan Minta maaf Minta maaf Waktu kita sangat terbatas Jadi poin Bapak Apa nih Pak Jadi poin saya Baik Proposional tertutup Maupun terbuka Itu Sasa saja Berdasarkan hukum Oke Baik Proposional Terbuka Maupun tertutup Sasa saja Berdasarkan hukum Sasa saja Sesuai hukum Baik Terima kasih Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Untuk pendapat Anda Pak Selamat pagi Di belakang Pak Bion Ada Pak Ondo Silitonga Di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Metro Selamat pagi Pak Ondo Silahkan Pak pendapat Anda Pak singkat padat saja Iya Terbuka dan tertutup Dua-duanya itu Ada untung ruginya Dua-duanya itu Ada positif negatifnya Kita kalau bicara demokrasi Demos itu rakyat Rasio itu adalah kekuasaan Jadi biarlah kekuasaan itu Oleh rakyat Jadi biarlah rakyat Yang memilih langsung Bukan partai ya Masalah MK Besok akan memutus Di MK itu kan ada Tiga dari pemerintah Tiga dari DPR Tiga dari MA Saya yakin Bila Jokowi mendukung Terbuka Maka semua yang Tiga dari pemerintah Ditambah dengan MA satu saja Atau dari DPR satu saja Ini sudah memenangkan Bahwa akan menolak Judisial review Yang dilakukan User Release Soal kalau ada calon Yang kurang berkualitas Jangan disarahkan Rakyat yang memilih Yang menempatkan mereka Menjadi calon Untuk dipilih Itu kan partai Jangan tempatkan Disitu celebriti Yang tidak berkualitas Supaya tidak dipilih Jadi kalau alasan itu Kurang tepat Yang kedua Soal money politik Di dua-duanya itu Ada money politik Kalau ditutup Itu money politiknya Ke partai Nanti ada orang Beli suara Beli nomor satu Nomor dua Nomor tiga Itu bayar Supaya bisa duduk Di nomor satu Kemudian kalau ditutup Itu nanti Kandidat-kandidatnya itu Orang-orang dekat Orang-orang penjilat Ketua partai Jadi sama saja Jadi yang penting Terbuka atau tertutup Dikaji ulang saja Yang terbuka Diminimalkan Masalah money politiknya Demikian Terima kasih Terima kasih Pak Ando Silitongan Di Bukasi Jawa Barat Untuk pendapat Anda Yang singkat padat juga Selamat pagi Pak Menarik Bang Gaudens tadi Saya agak bingung juga nih Sebenarnya ketika Presiden itu terpilih Dia bertanggung jawab Kepada rakyat kan Atau kepada Partai politik yang mengusung Atau kepada MPR Tadi Pak Bion mengatakan begitu Bagaimana Pak? Ya secara konstitusi sih Dia bertanggung jawab Kepada rakyat Tidak kepada MPR Karena MPR Tidak lagi menjadi Lembaga negara tertinggi Dulu kan tertinggi ya Karena itu dia dipilih Dan di bertanggung jawab Kepada MPR Iya Ketika sekarang Dia bertanggung jawab Kepada rakyat Oh ini sistem sudah berubah ya? Iya sistem sudah berubah Baik Kalau melihat Pertanyaannya tadi itu kan Apakah dengan sistem Terbuka atau tertutup Banyak orang yang meninggal Apa Petugas-petugas itu meninggal Sesungguhnya bukan disitu Letak soalnya Letak soalnya Kalau kita melihat Pemilu 2019 itu Persoalannya Yalah Ada lima kotak suara Yang harus dihitung sekaligus Sehingga Waktunya Sangat lama sekali Jadi Ketika dibacakan surat-surat itu kan Tidak membaca nama orang Tapi yang dibaca itu Nama partai Oke Oke Baru kemudian direkod lagi Siapa dari partai itu Yang dapat surat terbanyak Jadi kalaupun misalnya seandainya nanti menjadi sistem proporsional tertutup Beban kerjanya sama saja Sama saja Oke Sepanjang Apa Sepanjang sistem Tidak digabung Atau kalau digabung Pemilu legislatif dan pemilu presiden Ya sama saja Nasibnya seperti 2019 Resiko itu akan dihadapi juga Tetapi kalau bicara soal Nilai positif dan negatif ya Bang Gondensya Ini kan Tadi Pak Ondo pun mengatakan Ya sama-sama ada Tapi kan Logikanya kan begini Kita pakai yang Paling sedikit mudaratnya kan Efek negatif dari sistem ini Itu bagaimana mau? Ya kalau mudarat itu kan Kita berbicara soal keyakinan agama ya Itu persoalan apa? Tetapi yang saya mau katakan Kalau kita sedikit membaca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan Nomor 24 tahun 2008 Tegas sekali dikatakan disana bahwa Kedaulatan rakyat itu adanya pada sistem terbuka Bukan pada sistem tertutup Itu putusan MK ya? Itu putusan apa? Di bagian pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Dan satu lagi yang dikatakan di pertimbangan itu adalah Memilih orang itu dengan suara terbanyak Bukan memilih partai Kalau orang itu harus dengan suara terbanyak Dengan demikian Disimpulkan bahwa Yang sesuai dengan konstitusi itu adalah sistem terbuka Bukan tertutup Sesuai dengan konstitusi terbuka? Menurut tafsiran Mahkamah Konstitusi Oke Bang tapi kalau persidangan di MK ini yang sedang berlangsung Besok mungkin ada putusan Ini kan menjadi terbuka untuk semua kemungkinan Kalau kemudian MK menolak artinya kan tetap terbuka Sistem proporsional terbuka Tapi kalau kemudian MKnya menerima Karena ini artinya berubah berbalik dari terbuka menjadi tertutup Bagaimana Bang? Ya mungkin yang perlu diluruskan yang pertama Bahwa yang mengajukan gugatan pertama ke Mahkamah Konstitusi itu bukan partai politik ya Ya Tetapi atas nama pribadi Ada enam orang Warga negara Walaupun dua di antara mereka itu adalah anggota partai politik Kemudian yang semakin menarik Karena saat ini beberapa partai politik mengajukan gugatan intervensi Ada karir partai politik mengajukan gugatan intervensi Apa artinya itu Bang? Yang tetap yang ingin menjadi pihak yang terlibat di dalam perkara ini Tetapi mereka mengusung proporsional terbuka Bukan tertutup Oh Itu gugatan intervensinya Artinya apa itu Bang? Ketika dia melakukan gugatan intervensi artinya Artinya mereka menjadi bagian yang ikut berperkara nanti Itu artinya semakin panjang perkara ini Oh Makin panjang perkara Ya Kalau kemudian diputus Bang? Tadi yang saya katakan Terbuka atau tertutup Kembali lagi Apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu serta-merta bisa dijalankan atau tidak Sementara proses ini kan sudah berjalan Proses pemilu maksudnya? Kan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan tidak berlaku surut Oke Berlaku pada saat diputuskan Sementara proses pemilu itu sudah berjalan Oke Itu berarti untuk pemilu yang akan datang Kalau dia untuk pemilu 5 tahun yang akan datang Pertanyaannya apakah Pembuat Undang-Undang tidak akan mengubah Atau apakah pembuat Undang-Undang Menjalankan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi itu Yang tidak lagi menjadi Tidak lagi diakomodasi oleh pembuat Undang-Undang Katakanlah Ambil contoh ya Contoh itu misalnya Undang-Undang Cipta Kerja Oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan Konstitusional bersarat Selama 2 tahun Tetapi pemerintah mengambil Kebijakan Mengeluarkan PRPU Itu kan berarti dia tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Jadi Apakah kemudian kalau misalnya Diputuskan oleh MK Untuk diterima Bahwa menjadi sistem tertutup Itu tidak serta-merta harus dijalankan oleh KPU begitu? Tergantung putusannya Seperti apa putusannya Kalau kita lihat misalnya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan Boleh menggunakan KTP untuk Pendaftaran ikut pemilu Pada saat itu untuk mencoblos kan Boleh menggunakan KTP Itu serta-merta dijalankan Tetapi ada putusan-putusan lain Yang tidak bisa serta-merta dijalankan Tetapi yang paling penting Di dalam sistem tertutup ini Menurut saya Saya memperkirakan Mahkamah Konstitusi akan Mematuhi putusannya sendiri Karena dia akan mengatakan bahwa Soal terbuka atau tertutup itu Adalah kebijakan pembuat undang-undang Tidak ada Mahkamah Konstitusi Pertanyaan yang lebih mendasar adalah Beberapa teman bertanya ke saya Kenapa ya? Kok ada orang-orang yang berpikir untuk kembali Ke sistem proporsional tertutup? Apakah memang Merasakan bahwa Akibat dari sistem proporsional terbuka Itu merugikan mereka? Atau mereka ingin mendapatkan lebih Dari sistem proporsional tertutup? Kita bahas di bagian berikut Bang Goden selalu bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Goden Apa sih substansi dari Kenapa kemudian orang mau Kembali lagi ke sistem tertutup ini Ya kalau kembali ke sistem tertutup Memang ada kenikmatan Kenikmatan yang bisa dinikmati oleh Elit partai politik Setidaknya untuk bisa menjadi Calon itu kan Tidak dibutuhkan Apakah orang itu populer atau tidak Tetapi yang paling penting itu Dia dekat atau tidak dengan partai politik Karena partai yang menentukan nantinya Karena elit yang menentukan Oke Itu yang pertama Kalau kita ikuti Sejarah pada zaman orte baru Banyak sekali orang Yang menjadi Apa Calon anggota legislatif itu Membayar kepada pimpinan partai Membayar betulan? Ya Uang ya? Ya uang Itu pada zaman orte baru ya Saya tidak tahu sekarang gitu Nah keenakan lainnya itu Atau kenikmatan lainnya itu Partai politik Bisa menentukan segala-galanya Atas nasib anggota legislatif terpilih Atau dengan kata lain Ada Tidak ada lagi orang Yang akan bersuara lain dari Suara partai Bisa diganti di tengah jalan Atau dengan kata lain Anggota depan yang dihasilkan oleh sistem tertutup itu Adalah Dewan Perwakilan Partai Bukan Dewan Perwakilan Rakyat Karena partai yang akan sangat menentukan Oke Dalam konteks itulah Dulu Ada lembaga rekol gitu Karena kekuatan partai itu sangat besar sekali Begitu berbeda dari partai Ya pasti ditarik Oke Tetapi Pada sisi lain Sistem terbuka Memang Membuat Suasana yang tidak harmonis di dalam partai politik Karena ada persaingan yang sangat ketat Untuk menjadi Apa Untuk meraih suara terbanyak itu Pasti terjadi Persaingan yang sangat ketat Iya Kalau kita lihat pengalaman dari 2009 sampai Pemilu 2019 Banyak sekali gugatan itu Berkelahinya itu di dalam internal partai Yang digugat ke mahkamah konstitusi Sesama kador gitu ya Oke Walaupun menurut undang-undang itu kan Diselesaikan di tingkat mahkamah partai Iya Tidak ke mahkamah konstitusi Tetapi kalau kita lihat Sistem terbuka itu membuat semua orang harus bekerja gitu Dan pada akhirnya Anggota yang dihasilkan itu adalah Dewan perwakilan rakyat Bukan perwakilan partai Kalau begitu kita sebagai rakyat Sebagai calon pemilih Dan mungkin sebagian dari pemirsa juga akan dipilih Itu akan lebih berdaulat Menggunakan proporsional terbuka dong ya Ya kalau menurut putusan mahkamah konstitusi ya Yang berdaulat itu rakyat Karena itu harus ada proporsional terbuka Nah yang menjadi persoalan Ada persoalan yang lebih serius lagi Kalau proporsional terbuka ini bisa digugat Bisa saja tadi kembali ke sila keempat itu Bukan lagi dipilih rakyat presidennya Tetapi lewat musyawarah mufakat Seperti zaman order baru dulu Nah hal-hal seperti ini kan yang harus dicegah Jangan-jangan bukan Dua periode presiden itu Dikatakan tiga periode Tetapi satu periode sepuluh tahun Menjadi tiga puluh tahun presiden itu Atau dibuat Dua periode tetap Tapi satu periode lima belas tahun Kan bisa juga bang Jangan-jangan tiga puluh tahun Atau ini Hal-hal seperti ini Membuat imajinasi liar Dan pertanyaannya Mengapa ingin kembali ke praktek-praktek lama Yang oleh mahasiswa dulu itu diprotes keras Ini kan pertanyaan yang menggelitik ya Itu berarti ada upaya Untuk mengembalikan lagi Hal-hal yang sudah disepakati bersama Di dalam konsensus nasional Dan kalau kita semua masyarakat Tidak memperhatikan Tidak bersuara Ya bisa jadi kejadian itu ya Mundur kembali ke belakang Ya harus pick up Nah itu harus pick up Harus berani menolak Sebab kalau tidak Kalau sekali ini Dilepas Dilos gitu Bukan tidak mungkin Hal-hal yang mendasar Di dalam penyelenggaran Kita kehidupan berbangsa Dan bernegara Digugat semua nantinya Ini yang tidak boleh terjadi Dan kita harus katakan Propersonal tertutup itu Hanya menguntungkan Elit partai politik Sepanjang elit partai politik itu Tidak pernah menghargai Kedaulatan rakyat Sepanjang itu pula Mereka akan ngotot Untuk kembali kepada Sistem tertutup Karena memang enak Sistem tertutup Pertanyaan terakhir Bang Kalau kemudian ternyata MK menerima gugatan Kembali lagi ke sistem tertutup Artinya apa? Ya mestinya sih MK tidak mengkhianati Putusan nomor 22 dan 24 tahun 2008 Yang dikeluarkannya sendiri Yang dikeluarkannya sendiri ya Kalau itu dipatuhi Tentu ditolak Kemungkinan kedua MK akan mengatakan Bahwa Soal sistem Itu menjadi Apa? Putusan dari pembuat undang-undang Bukan ranah Mahkamah Konstitusi Jadi Saya lihat Mahkamah Konstitusi sekarang itu Sudah tahu diri sih Sudah tahu diri? Sudah tahu diri ya Dan kira-kira akan Memberikan putusan Yang memberikan Kedaulatan rakyat Ya MK harus Apa? Mematuhi Apa yang sudah diputusan Yang kedua Harus bisa menggali Apa yang menjadi Keinginan rakyat Baik Kita ikuti nanti Perkembangannya seperti apa Semoga kita bisa tetap Berakal sehat Dalam melaksanakan Demokrasi kita Bang Godin Terima kasih Sudah hadir tempat ini Selamat pagi bang Pemisah Mahkamah Konstitusi perlu mengingat Bahwa jika mengabulkan sistem tertutup Maka putusan judicial review itu Dapat direview kembali Lewat legislatif review Keberpihakan Presiden Joko Widodo Untuk mempertahankan sistem terbuka Pilihan rakyat Ditunggu rakyat Kita tidak ingin Rakyat Seperti membeli kucing dalam karung Pada saat memilih wakil-wakilnya Karena pada akhirnya Hanya bergantung pada elit partai Saya Leonor Samusyeb Terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Selamat pagi Sampai jumpa